Jakarta itu di masa depan kita ibaratkan sebagai lukisan di mana kami calon pemimpin dan anda warga di Jakarta bisa turut serta untuk menggambar, melukis dan mewarnai nya. Malam ini kita akan berdebat tentang 6 urusan, tentang sumber daya manusia yang harus siap menghadapi persaingan global menuju Indonesia Emas 2045. Tentang generasi Z, saya punya anak Gen Z juga, insya Allah anak-anak Gen Z yang lagi nonton, kami sebagai orang tua akan membersamai anda dalam kesulitan-kesulitan dan harapannya tentang pekerjaan, tentang ekspresi budaya. Yang pertama adalah bagaimana transformasi Jakarta untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Yang kedua, yaitu bagaimana Jakarta reformasi regulasi dan tata kolor Jakarta untuk dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan melalui preventive medicine yang aman dan beradab. Yang ketiga, inovasi perbaikan desain tata kota untuk mengatasi kemacetan. Menyihatkan mental warga Jakarta dengan layanan hotline 24 jam konseling gak pake libur. Urusan kesehatan harus cepat dan responsif. Untuk itu, kami akan memangkas waktu tunggu layanan BPJS dengan mengintegrasikan data antrian rumah sakit di seluruh Jakarta. Kami akan mendirikan Jakarta Fund, pengelolaan dana investasi untuk pembangunan dan kesehatan warga Jakarta. Tarik Bang Dul. Terima kasih Mas Pram. Hancang jingnya Bapak dan saudara-saudara sekalian, pokoknya gak ribet dah. Wah, kami cuma mau bilang perubahan itu bisa kok. Tanpa harus bikin kepala puyeng. Pemerintah itu harusnya kayak temen yang asik. Kalau mau bantuin ya bantuin yang beneran. Ya, terima kasih Pemirsa. Anda kembali bersama kami menyaksikan. Di debat perdana calon, gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta tahun pemilihan 2024. Dan hadirin pada segmen kedua ini, calon gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberikan kesempatan menanggapi jawaban dari calon gubernur lainnya. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Kami persilahkan kepada para calon gubernur untuk maju ke depan mejanya masing-masing. Baik, hadirin sekalian. Pendalaman visi, misi, dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 1. Baik, untuk itu kami persilahkan panelis Profesor Dr. R. Siti Zuhro MA untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Setelah itu diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator Ibu subtemanya. Silahkan. Silahkan Profesor. Subtema apa yang diambil Profesor Siti Zuhro? Kita lihat bersama-sama. Subtema gender. Oke. Subtema gender. Dan selanjutnya saya akan mengundang panelis Dr. Gungun Herianto MS untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Kami persilahkan. Bisa disebutkan Profesor Gungun? A. A. Oke, baik. Gender huruf A. Saya akan mengambil amplopnya. Gender huruf A. Tersegel ini memastikan bahwa pertanyaan dijamin kerahasiaan. Silahkan Anissa dibaca. Baik. Kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut satu, Bapak Ridwan Kamil adalah Indeks ketimpangan gender di Jakarta berdasarkan data BPS tahun 2023 sebesar 0,256. Ketimpangan ini sangat dirasakan dari sisi tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya 50,12 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 80,25 persen. Ketimpangan gender juga memposisikan perempuan sebagai pihak yang dilemahkan di mana angka pendidikan minimal SMA pada perempuan hanya 65,54 persen dibandingkan laki-laki yang mencapai 72,71 persen. Pertanyaan, apa langkah strategis dan konkret Anda untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja dan pendidikan? Waktu Anda 2 menit, silahkan Bapak. Terima kasih. Kota itu pada umumnya hanya aman buat lelaki dewasa secara teori. Tidak aman buat perempuan, belum aman buat anak-anak, belum nyaman buat lansia, tidak nyaman buat disabilitas. Kuncinya Jakarta di masa depan harus berkeadilan. Tujuan negara hanya dua, adil dan makmur. Maka sebagai gubernur, kalau nanti warga masih merasa tidak adil, silahkan laporkan, diskusikan. Ketimpangan gender ini kuncinya adalah pendidikan. Kita ada program bersama DPRD yang sudah melakukan inisiatif, kita dukung sekolah gratis, tidak hanya di negeri, tapi juga swasta. Swasta yang ditunjuk. Insya Allah, partisipasi sekolah, ada seribu seratusan yang putus sekolah, itu kita bisa lakukan sebuah dukungan khususnya ke kaum perempuan. Kita ada program namanya Sekolah Perempuan. Buat emak-emak, buat ibu-ibu, nanti sekolahnya di Balai RW. Kurikulumnya tentang ekonomi keluarga, keharmonisan keluarga, dan lain sebagainya. Emak-emak yang butuh pekerjaan, kita ada kredit mesra, tanpa bunga berbuna, tanpa agunan. Daftar emak-emaknya cukup berlima. Inilah namanya kredit kelompok, 1, 2, 3, 4, 5. Satu masalah, empat bertanggung jawab, puluhan ribu sudah pernah saya lakukan. Kombinasi dengan akses kemudahan berusaha, kombinasi dengan sekolah informal emak-emak, dan sekolah gratis untuk perempuan di level formal, tiga itu saya kira akan meningkatkan kualitas indeks, sehingga ketimpangan gender bisa kita selesaikan. Saya kira perempuan harus dilindungi, perempuan harus memiliki yang namanya kesetaraan dengan perlindungan oleh gubernur dan pemimpin Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Bapak Rituan Kamil. Mohon tenang hadirin. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pong Rekut. Untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 1, waktunya 1 menit, silahkan. Baik, makasih. Kesetaraan gender seharusnya terjadi ketika kita bersikap adil. Dan fondasi untuk kesetaraan itu adalah adab. Tanpa adab, maka kebijakan yang diambil tidak akan pernah adil. Oleh sebab itu, Pemprov DKI, khususnya Dinas Tenaga Kerja, harusnya selalu mengumumkan secara transparan peluang-peluang kerja yang ada di Jakarta dan dibagi sesuai dengan prosentase yang diharapkan dan diinginkan oleh perundang-undangan. Oleh sebab itu, mari kita kembali menjaga adab supaya kita dapat bersikap adil sehingga kebijakan-kebijakan yang dirasakan tidak malah membuat perasaan rakyat tidak adil. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tenang dulu selanjutnya. Saya, calon gubernur nomor urut tiga Bapak Pramono Anung untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut satu. Waktu Anda satu menit, silakan. Secara konkret, kami akan mengadakan yang dinamakan job fair yang telah kami sampaikan untuk tiga bulan sekali di kantor kecamatan. Tugas kantor kecamatan adalah juga sekaligus menjadi balai latihan kerja, terutama bagi wanita. PPSU yang sekarang ini syaratnya SLTA akan kita potong menjadi SD. Yang paling penting adalah bisa membaca dan menulis. Karena memang menjadi persoalan bagi wanita, bagi perempuan, mereka rata-rata lulusannya di bawah, yang bekerja untuk level di bawah adalah di bawah SLTA. Untuk itu, tugas negara, tugas Provinsi Jakarta harus hadir memberikan perlindungan kepada mereka supaya mereka bisa kerja dengan keterampilan yang dimiliki dan mereka juga bisa memberikan penghasilan yang cukup minimal setara dengan OMR. Itulah yang akan kami lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut tiga. Dan kesempatan selanjutnya, mohon tenang, mohon tenang. Saya akan berikan kepada calon gubernur nomor urut satu Bapak Rituan kami untuk merespon tanggapan dari dua calon gubernur yang telah dikemukakan. Waktu Anda satu menit Pak, silahkan. Ya, saya kira semua calon gubernur punya niat baik, mungkin gaya, caranya beda-beda. Tapi tujuannya sama, ya. Nah, oleh karena itu, rasa adil harus jadi prinsip dalam kepemimpinan. Ibu saya mengajarkan itu nomor empat. Kemudian perluasan lapangan pekerjaan juga sesuatu yang harus kita hadirkan. Tapi perbedaannya dengan pasangan Ridho, kita akan melakukan namanya pemberdayaan ibu-ibu yang tinggal di rumah dengan namanya sekolah perempuan. Dulu saya pernah bikin namanya sekolah percinta, sekolah perempuan, raih impian, dan cita-cita. Itu lulusannya 75 ribu bisa menjadi wira usaha. Melek, bahkan ada kurikulum anti-radikalisme, ya, di sekolah perempuan. Sehingga mereka naik kelasnya. Termasuk kita ada rencana membuat namanya sekolah politik perempuan. Agar perempuan bisa berjuang sendiri untuk masa depan keluarga dan gendernya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, boleh tenang dulu biar bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua. Untuk calon gubernur nomor urut dua, Bapak Dharma Pongrekun. Kami persilahkan panelis Dr. Didik Suharyanto, SHMH, untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl. Dan setelah diambil, diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Subtema apa yang diambil oleh Dr. Didik Suharyanto? Baik, kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Tema apakah? Oke, soal transportasi yang terintegrasi. Baik, selanjutnya kami akan mengundang panelis Dr. Asanul Minan, MH, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl yang ada di sebelah kiri saya. Ya, sudah diambil bolanya. Silahkan dibuka. Transportasi dan terintegrasi huruf A. Huruf A. Baik. Kita lihat. Kita lihat. Saya perlihatkan terlebih dahulu, masih tersegel amplopnya. Masih tersegel amplopnya. Silahkan. Andainya kerahasiaan dari pertanyaan ini. Oke, kita buka dulu. Baik, kami ingatkan lagi para calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan diulang, subtema transportasi terintegrasi. Berdasarkan TomTom Traffic Index tahun 2022, Jakarta menduduki peringkat ke-29 sebagai kota termacet di dunia. Warga Jakarta membutuhkan waktu 53% ekstra lebih lama untuk mencapai tujuan perjalanan mereka selama jam sibuk dibandingkan waktu perjalanan normal. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2023 melonjak 24,3% dari 2017 sehingga total kendaraan mencapai 21,9 juta unit berdasarkan data dari Kor Lantas Polri dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Aspek transportasi umum dan mobilitas merupakan kelemahan terbesar Jakarta untuk menjadi kota global. Pertanyaan, bagaimana program strategis dalam lima tahun kepemimpinan Anda untuk mengatasi kemacetan di Jakarta? Waktu menjawab dua menit dimulai dari Anda berbicara, kami persilahkan. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen, tidak perlu dulu menambah armada. Manajemen diperbaiki, dioptimalkan, pastikan setiap track itu jaraknya 10 menit dan harus dipastikan. Kemudian dipastikan keamanan supaya disabilitas, lansia, ibu-ibu hamil maupun anak-anak itu mendapatkan maintenance atau treatment yang khusus. Sehingga, demikian juga dengan penggunaan kendaraannya. Kendaraannya harus nyaman, AC-nya dingin, baunya tidak pengap. Dan juga jauhkan dari, hindari dari hal-hal yang tidak baik. Oleh sebab itu juga perlu ditanamkan budaya apa? Budaya antri kepada anak-anak. Masukkan di dalam kurikulum supaya budaya antri ini ada di dalam adab kita. Kemudian baru setelah itu kita evaluasi apakah perlu ditambahkan. Kalau perlu baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran tetapi kita sebenarnya tidak tahu faktor mana yang perlu kita perbaiki. Kemudian kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan mengembangkan suatu kempaun-kempaun yang tersentralisasi. Dimana disitu ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah. Sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman. Sebagai vendor daripada MRT atau LRT ataupun Tras Jakarta yaitu mikrotransportasi. Yang terhubung satu dengan yang lain. Kemudian juga disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman. Supaya banyak orang yang mau naik transportasi umum karena keamanan kendaraan yang tinggal itu terjamin. Terima kasih. Dan kami persilahkan kepada calon gubernur nomor 1 Bapak Rituan Kamil untuk menanggapnya dalam waktu 1 menit. Kami persilahkan Bapak Rituan Kamil. Ya, mengatasi masjid ada dua ideologi. Ideologi memfasilitasi pergerakan MRT, LRT, Transjakarta, Busway, Bikeway dan lain sebagainya. Kita mungkin akan coba berinovasi membuat Riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan yang namanya flyover masih dibutuhkan secara realiti. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan. Membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD. Di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di Tebesi Matupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat. Kerja di selatan, ngemol di selatan. Orang di barat, tinggal di barat. Kerja di barat, ngemolnya di barat, tidak usah semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home, senen industri media, selasa industri hukum. Sehingga mengurangi pergerakan, digabung memfasilitasi pergerakan, insya Allah mengurangi kemacetan. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung untuk menanggapi. Bapak, waktu Anda 1 menit. Silahkan. Transjakarta tidak cukup untuk mengatasi menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Transjabodetabek. Untuk itu, untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Transjabodetabek. Bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi, untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin, harap tenang terlebih dahulu. Kami memberikan kesempatan berikutnya kepada calon gubernur nomor 2, Bapak Darma Pong Rekun, untuk merespon tanggapan kedua calon gubernur nomor 1 dan 3. Waktunya satu menit, kami persilahkan. Baik. Pendapat dari kedua paslon tidak salah. Semua benar. Hanya yang diperlukan adalah prioritas mana yang perlu kita dahulukan. Karena waktu kita hanya 5 tahun. Kita tidak bisa berretorika dengan berangan-angan. Sementara pada saat kita turun nantinya, itu belum terlaksana. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah bagaimana kita mengoptimalkan manajemennya dulu. Jangan sampai aturannya sudah ada, tetapi hanya menjadi aturan dan tidak dikawal bagaimana kelanjutannya. Jangan sampai ada programnya, apalagi kalau tidak dilaksanakan. Jadi semua menjadi percuma ketika hanya menjadi rencana tanpa eksekusi. Kita perlu segera eksekusi, bukan lagi berdiskusi. Terima kasih. Masih ada sesuatu? Masih ada sesuatu? Sudah cukup? Oke, baik. Terima kasih. Untuk jawaban dan juga tanggapan dari ketiga pasangan calon gubernur. Dan kita akan melanjutkan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan berhenti ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung. Untuk itu kami persilahkan panelis Profesor Dr. Nurliah Nurdin Esos MA. Untuk mengambil subtema di dalam fishbowl. Setelah diambil, boleh diperlihatkan ke kamera hadirin dan juga moderator. Baik, sudah diambil, dibuka bolanya, dibaca kertasnya, dan diperlihatkan kepada kita semua. Subtema apa yang diambil oleh Profesor Dr. Nurliah Nurdin? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Baik. Selanjutnya saya akan mengundang panelis berikutnya, Becky Mardani, untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Akan diambil huruf apa oleh panelis Becky Mardani malam hari ini? Sudah diambil bolanya? Sumber daya manusia, huruf C. Baik, ini dia. Kita buka terlebih dahulu. Amplopnya masih disegel. Masih disegel. Ini lengketnya lumayan lengket nih, Nis. Ini tandanya sangat terhasil. Sangat terhasil. Oke, berhasil dibuka. Saya akan baca pertanyaannya subtema sumber daya manusia. Di Jakarta terdapat 267 kelurahan yang bisa dijadikan basis pembangunan masyarakat Jakarta menuju kota global. Namun dalam dinamikanya, kota global kerap kali menempatkan warganya bukan sebagai subjek pembangunan. Pertanyaan, bagaimana Anda menempatkan kelurahan sebagai pusat penguatan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri, dan berkarakter dalam pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan? Baik, silakan. Waktu Anda 2 menit, Bapak, silakan. Kita tahu bersama, Jakarta sekarang menempati nomor 74 dari 156 kota global. Jakarta hanya unggul 2 poin dari Manila dan 4 poin dari Bangkok. Saudara-saudara sekalian, apa yang akan kami lakukan untuk itu? Kita tahu bersama, sebagai kota global, yang pertama yang paling penting adalah aktivitas bisnis atau perekonomian. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, dukungan politik. Yang keempat adalah keterbukaan informasi. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan kita untuk menjadi kota global. Untuk itu, sumber daya manusia menjadi sangat penting dalam penilaian untuk indeks kota global. Dalam indeks yang dikeluarkan oleh Pirni, sumber daya manusia 30% menempati itu. Kelurahan kita ada 267. Apa yang harus dilakukan? Seperti yang saya katakan tadi, maka kita harus yang namanya Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, Dan juga untuk para mahasiswa KJMU, betul-betul negara harus hadir untuk itu. Inilah yang menjadi persoalan, kenapa sumber daya manusia kita seringkali tidak siap. Termasuk yang sudah saya katakan tadi, maka pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan job fair selama 3 bulan sekali di kantor kecamatan. Bahkan kalau perlu di kantor kelurahan. Inilah yang akan kami lakukan secara detail. Untuk itu, supaya kita bisa menaikkan menjadi kota global, saya bercita-cita. Kalau saya dapat amanah ini, saya yakin, hakul yakin, 5 tahun ke depan Jakarta menjadi 50 kota global dunia. Dan artinya naik peringkat yang cukup tinggi setara dengan Bangkok pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini calon gubernur nomor urut 3 dan berikutnya saya akan mempersilahkan calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ritwan Kamil menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 3. Waktunya 1 menit kami persilahkan. Bapak Ibu warga Jakarta, kenyataannya tidaklah mungkin urusan Jakarta dibereskan sentralisasi dari balai kota. Konsep RIDO adalah DKI desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Kelurahan itu adalah ujung ASN, di bawah kelurahan ada RW. Itulah kenapa kita akan demokratisasi warga-warga Jakarta yang pintar untuk mendesain sendiri versi globalnya mereka. Dengan cara apa? Diberi anggaran 200 juta per tahun per RW, total 1 miliar selama 5 tahun. Insantif RT RW, dasar Wisma, PKK, posyandu semua juga dinaikkan. Kombinasi ini bayangkan ada rapat di 2700 RW dibimbing oleh Pak Lurah untuk mendesain masa depannya sendiri. Gubernur bisa ngurus yang besar-besar di level ujung bisa oleh Lurah dan para RW yang diberdayakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Oke, tenang dulu boleh? Oke, thank you. Bapak Dharma Pongrekun, kami silakan untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 3. Waktu Anda satu menit, silakan. Penguatan sumber daya manusia artinya ada masalah dengan sumber daya manusia. Ada masalah dengan manusia. Manusia bukan hanya tubuh, tapi jiwa. Sehingga masalah adab itu harus dibenahi dulu. Sehingga kemauan untuk bekerja itu menjadi tinggi. Menjadi tanggung jawab dari keluarga. Dan persoalan yang harus kita identifikasi adalah apa? Kita harus tahu ada masalah apa yang terpenting. Ada masalah persaingan di dalam pekerjaan. Di mana Jakarta, gubernur sebagai ayah daripada warga Jakarta, itu harus mendahulukan yang berKTP Jakarta. Karena ternyata banyak yang masuk ke Jakarta, dan itu membuat banyak dari warga Jakarta yang tidak punya kesempatan diterima di suatu pekerjaan. Akibat dari apa? Akibat belum atau kurang dipercayanya. Dengan program jaminan BAPE, maka kami sebagai gubernur akan menjadi... Waktunya habis. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk jawaban dan juga tanggapan dari tiga calon gubernur ini. Terakhir masih ada. Masih ada lagi ya? Ke calon gubernur nomor urut tiga, Bapak Pramono Anu, untuk merespon tanggapan dari kedua calon gubernur nomor urut satu dan juga nomor urut dua tadi. Waktu Bapak satu menit, silakan. Undang-undang nomor dua tahun 2004 sudah mengatur, untuk keperluan RT, RW, dan kelurahan itu, angkanya tidak boleh lebih dari 5%. Sehingga dengan demikian, apa yang akan kami lakukan untuk kelurahan, kami akan membangun yang disebut dengan balai rakyat. Disanalah sumber daya manusia ditingkatkan, disanalah kita berinteraksi, disanalah kebudayaan dibangun, disanalah kegotong royongan juga diciptakan. Dan yang paling penting, apa yang menjadi pertanyaan di bawah, bagaimana untuk urusan yang mendasar kalau mereka mau mengawinkan anaknya, mau mengintankan anaknya, ada tempat di mana balai rakyat. Ini bagian dari mendorong agar sumber daya manusia di tingkat paling bawah di kelurahan bisa dihidupkan. Dan saya yakin, saya yakin-yakinnya bahwa itu bisa dilakukan dan pasti akan membawa manfaat yang cukup besar bagi masyarakat. Terima kasih. Terima kasih calon gubernur nomor urut tiga. Dan kita berikan aplaus yang paling meriah untuk kelebihan dan juga tanggapan dari tiga orang calon gubernur di hadapan kita ini. Dan kita akan jadat terlebih dahulu. Jadi kembali, tadi kami akan kembali dengan pendalaman visi, misi, dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh tiga calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya. Tentu bersama kami di debat pertama calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Terima kasih telah menonton!